Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan RI dan pemeriksaan RI sebagai tersangka. Tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa. Saya ingin menyampaikan terkait dengan rapat koordinasi tadi pagi, seperti yang teman-teman ketahui tadi pagi dilakukan rapat koordinasi untuk membahas perkara menyangkut Gubernur Papua LA. Itu yang dihadiri oleh Menko Polugam, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri dari Jajaran TNI, Polri, Polda Papua, Bank dan Jenderal AC, dan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Pertemuan ini menindah lanjuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dugaan swap terkait pergantian proyek koordinasi yang bersumpul dari APBD Provinsi Papua. Di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan Saudara LA yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Papua sebagai tersangka. Dalam pertemuan tadi pagi, disepakati beberapa hal sebagai berikut, sebagai tindak lanjutnya. Bahwa Saudara LA akan diperiksa kesehatannya oleh ID, Ikatan Dokter Indonesia, dan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK. KPK bersama dengan ID akan melakukan kunjungan ke Papua untuk memastikan penegakan hukum terhadap LA berjalan dengan baik. Tujuan kedatangan tim KPK dan ID adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan LA dan pemeriksaan LA sebagai tersangka. Yang ketiga, meminta aparat kewilayaan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LA dan pemeriksaan LA sebagai tersangka. Dan tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa. Yang keempat, hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan tindak lanjut ke depan. KPK meminta bantuan kepada ID untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Papua. Yang kelima, pemeriksaan harus memastikan bahwa tata pemeriksaan dan pelayanan publik di Papua harus tetap berjalan dengan baik. Kemudian, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut nantinya akan menentukan tindak lanjut ke depannya. Kediran KPK di Papua sesuai dengan amanat Pasar 113 Hukum Acara Bidana, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Jadi secara peraturan undang-undangan, KUHAP, dimungkinkan pemeriksaan kepada tersangka itu dilakukan di kediaman dengan alasan yang sah. Selanjutnya, KPK memastikan penegakan hukum terhadap saudara RE tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akutabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam penyidikan perkara ini, KPK sebetulnya telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lebih dari 50 orang yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Kemudian, melakukan pemanggilan terhadap saudara RE sebagai saksi pada tanggal 12 September tahun 2022 untuk diperiksa di Mako Primo, Papua, namun yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian, yang ketiga, pemanggilan terhadap saudara RE sebagai tersangka pada tanggal 26 September tahun 2022 untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat di Singapura. Kemudian, upaya hukum lainnya yang sampai saat ini terus dilakukan oleh penyidik KPK. Dan sebagai tindak lanjut, atas ketidakhadiran saudara RE pada panggilan sebagai tersangka pada tanggal 26 September tahun 2002 dengan alasan sakit, penyidik beserta dokter KPK telah bertemu dengan kuasa hukum dan dokter pribadi saudara RE untuk membicarakan medical record saudara RE. Kunjungan KPK dan IDI ke Papua akan dijadwalkan segera. Dengan turut serta, pimpinan KPK guna melakukan tugas pokok dan fungsi KPK dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang. KPK memfasilitasi pemeriksaan kesehatan saudara RE sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan tetap menjunjung tinggi, hak asasi manusia, asas para duga tak bersalah, dan persamaan hak di muka hukum. KPK juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk membangun spirit kebangsaan demi menjaga kondisi tetap aman dan kondusif. Demikian beberapa hal dari hasil rapat koordinasi tadi pagi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini sifatnya informasi dan saya pikir informasi tersebut cukup jelas dan tidak perlu ada tanya jawab menyangkut hal ini. Terima kasih.